Intro Sejumlah masyarakat di kota tersebut Tangerang mengeluhkan tarif iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang mengalami kenaikan hingga dua kali lipat Kenaikan iuran tersebut dianggap memberatkan masyarakat terutama warga tidak mampu Demikian terungkap dalam reses masa persidangan ke-1 yang dilakukan Ketua DPR Depanten Andra Soni Reses dilakukan di RW4 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Laragan, Kota Tangerang Jumat 22 November 2019 Warga setempat Saadi menuturkan kenaikan tarif iuran kepesertaan BPJS Kesehatan memberatkan masyarakat Januari itu akan naik 50% Itu kalau orang punya anak 1 Kalau orang punya anak 5 Tiga Kalau begitu ya Pakai nomor 1 ya Pak ya Itu kalau misalnya 1 Satu orang sudah 200 ribu Kali 5 orang Berarti 1 juta Pak Sedangkan orang itu Kagak kerja Kenapa Gak mati Itu masyarakat Dan satu lagi Pak Ini rumah sakit Dari Aminah sampai ke Tangerang Pak Itu susah Susah Pak Ngomong Seenak banget Katanya Pak Katanya 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 Tapi Buktinya Pak Diketahui Kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan Bervariasi Untuk kelas 1 Dari 80 ribu rupiah Menjadi 160 ribu rupiah Kelas 2 Dari 51 ribu rupiah Menjadi 110 ribu rupiah Dan kelas 3 Dari 25.500 rupiah Menjadi 42 ribu rupiah Warga meminta pemerintah Memperhatikan dengan cermat Kenaikan iuran BPJS Kesehatan Selain itu Pemerintah juga diminta Memperbaiki pelayanan rumah sakit Terhadap masyarakat Peserta BPJS Kesehatan Ketua DPRD Banten Andra Soni Mengatakan Dirinya sependapat Kenaikan iuran BPJS Kesehatan Memberatkan masyarakat Akan tetapi Ia meminta Masyarakat Banten Yang kurang mampu Tak perlu khawatir Sebab iuran Akan ditanggung oleh pemerintah Politisi Partai Gerindra ini Mengatakan Masih ada pasien BPJS Yang ditolak rumah sakit Di Banten Hal tersebut Harus menjadi catatan Dan evaluasi pemerintah Agar hal serupa Tidak lagi terjadi Iuran sudah dibayarkan oleh pemerintah Tapi rumah sakit Masih banyak Yang menolak warga Untuk berobat Betul ya Nah ini harus menjadi catatan kita Artinya Apakah kesalahannya Ada di pihak rumah sakit Atau kesalahannya Ada di BPJS Yang tidak tertib Membayar Biaya yang Di rumah sakit Sehingga Ini menjadi catatan kita Saya masih banyak Menemukan kasus Bahkan terakhir Saya mendapat laporan Dari masyarakat Bahwa BPJS sekarang Membatasi Tiga hari Kalau gak sembuh Juga harus keluar Katanya Ini juga harus kita Berjuangkan Harus kita Karena apa Pemerintah wajib Melayani kita Warganya yang sakit Sehingga Ini menjadi catatan kita Nah tahun ini Dengan kenaikan BPJS Yuran BPJS Semua kelas Pemerintah Provinsi Banten Menganggarkan lebih besar Daripada tahun 2019 Oleh karena itu Ibu-ibu Kalau ada yang belum punya BPJS Itu segera Sampaikan kepada Pak Ali disini Kalau di RW4 Ada Pak Ali Masuk rumah sakit Kemudian Dia tidak punya BPJS Dan kemudian Namanya Gak ada Di data Kependudukan Bayangin Ini sudah tahun 2019 Sudah punya IKTP Ya dan lain-lain Tapi ada warga Kita belum terdata Di Cepatan Ternyata Saya cek lagi Cepatannya juga males Untuk ngerekam Ya Artinya ada males Tapi setelah Saya berkonfirmasi lagi Luar biasa Orang kecamatannya Datang untuk merekam Artinya Pak Ini perlu ada komunikasi Jadi Jangan khawatir Bapak-bapak dan Ibu-ibu Hak kita dilindungi Oleh undang-undang Sehingga Hak kita terhadap Catatan sipil Itu dilindungi juga Oleh undang-undang Sehingga Tolong kepada kawan-kawan Yang biasa Kita berkomunikasi Bang Ali dan kawan-kawan Jika ada permasalahan administrasi Di masyarakat Yuk sama-sama kita bantu Peganglah amanat rakyat Laksanakan janji-janji Peganglah amanat rakyat Laksanakan janji-janji Tangerang Ayo Ayo Terima kasih telah menonton!